Kita ke informasi pertama, Saudara, hari ke-8 proses pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih belum membuahkan hasil proses pemadaman menggunakan helikopter. Meski sudah tidak ada api di permukaan gunungan sampah, kepulan asap masih terlihat di seluruh area TPA Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Proses pemadaman TPA Sarimukti difokuskan di zona 1 dan 2 menggunakan helikopter waterbombing milik BNPB. Jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlillah sudah bersiap untuk melaporkan kondisi di TPA Sarimukti hari ini. Selamat siang, Fadhil. Fadhil, setelah waterbombing kemarin, apakah cukup efektif memadamkan titik api? Fadhil. Saudara, kami mengalami kendala teknis audio dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadillah di TPA Sarimukti. Kami akan mencoba menyambungkan kembali komunikasi kami dengan Ahmad Fadhilah di TPA Sarimukti untuk mengetahui kondisi terkini di TPA Sarimukti yang mengalami kebakaran. Fadhil. Iksan dan saudara dapat saya laporkan terkini kebakaran TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Di hari ke-8 ini memang masih belum dinyatakan 100% padam. Meski api di permukaan Gunung Sampah sudah tidak terlihat, tetapi kepulauan asap masih sangat jelas terlihat di seluruh area TPA Sarimukti. Nah, terkait untuk penanganan kebakaran di TPA Sarimukti ini, fokus penanganan kebakaran pada lewat jalur udara dengan menggunakan helikopter waterbombing milik BNPB. Dikarenakan setelah beberapa hari lalu menggunakan jalur udara, upaya tersebut masih belum membuangkan hasil. Seperti diketahui bahwa permintaan penanganan kebakaran menggunakan helikopter bombing ini berhasil dari ditatang status bencana darurat di kebakaran TPA Sarimukti. Fadil, kalau efektivitas dari penanganan melalui metode waterbombing ini sangat efektif dikarenakan dengan metode ini bisa menjangkau titik-titik api yang sulit dijangkau lewat pemadaman jalur darat. Fadil, kebakaran ini juga berimbas pada kesehatan warga dan juga mengganggu proses belajar mengajar di sekolah di sekitarnya. Bagaimana? Apakah perlu dikebut karena asap yang ditimbulkan oleh kebakaran ini masih sangat mengganggu? Sampai kapan? Ya, Iksan, memang dengan dipercepatan penanganan kebakaran TPA Sarimukti dengan ditelapkan sebagai status darurat bencana ini dikarenakan kepulan asap ini meski jauh dari pemukiman warga sangat berdampak kepada pemukiman warga yang berjarak dengan radius hampir 1 km dari lokasi ini. Sehingga dampak dari kebakaran TPA Sarimukti sejumlah dan hampir 3.000 kakak ini terdampak. Tidak hanya warga yang mengalami keluhan ispa selama kejadian ini, proses belajar mengajar di 7 sekolah di sekitar area TPA Sarimukti ini dilakukan secara metode daring sejak dari Kamis hingga hari ini. dan akan dimulai kembali secara tatap muka pada mulai Senin. Tetapi melihat situasi apakah kondisi kebakaran TPA Sarimukti sudah mulai kekandali atau tidak. Apabila belum, metode pembelajaran akan berlaku secara dari yang di 7 sekolah tersebut. Terima kasih, Ahmad Fadillah melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, Fadil.